Razia memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di Surabaya kamis pagi diwarnai keributan. Seorang bapak marah menolak membayar dendal 150 ribu rupiah. Dikediri seorang pelanggar menolak diberi sanksi dan mempertanyakan aturan yang mewajibkan penggunaan masker. Petugas gabungan TNI-Pori dan Satpol PP Kota Surabaya melakukan razia protokol kesehatan di area Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur kamis pagi. Petugas merazia warga yang masih bandel tidak menerapkan protokol kesehatan. Petugas mendapati banyak warga yang tidak memakai masker saat beraktifitas. Petugas merazia seorang warga yang tidak memakai masker saat beraktifitas dan memintanya membayar denda sebesar 150 ribu rupiah. Namun warga tersebut justru mengamuk dan marah. Ia mengaku tidak memiliki uang. Ia juga protes selama ini tidak pernah mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah, padahal ia merupakan warga miskin dan kurang mampu. Akhirnya petugas kepolisian dari Polres Tabes Surabaya meminta Satpol PP membatalkan sanksi. Petugas kepolisian langsung menasihati pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Adu mulut antara pelanggar dengan petugas terjadi di jalan PK Bangsa Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Pelanggar ini terus memprotes petugas dan menanyakan aturan yang mewajibkan warga mengenakan masker. Saya ingin tahu gimana undang-undang ini sebenarnya, Pak. Bahkan pelanggar ini berusaha merebut kunci kendaraannya saat disita oleh petugas. Ia akhirnya mau diberi sanksi agar kunci kendaraannya diberikan.